lalu bocornya di bagian sini brother ya nih di bawah sini nih bocor ya tuh rembes tuh banyak nih olinya pada rembes nih ya berarti kita benerinya ini brother ya ini kita buka tutupnya ok 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 selamat menikmati ini berada ya yang bikin dia bocor di sini ya nih olinya remes remes kemari terus nanti di sini mesinnya jadi kotor ya bisa sampai ke atas-atas juga ya nih masalahnya ya karetnya udah hancur nih tuh ya kan karetnya ini udah hancur tuh jadi ini tinggal kita ganti aja karetnya dan masalah remes dijamin beres ya enggak bakalan bocor lagi ini biasanya masang bengkelnya kalau bengkel kayak gini di lem lem malah jadi banyak keraknya nih tuh ya jadi banyak kerak-kerak nih ya jadi kotor malahnya tuh ini karet sampai parah banget sih karetnya udah sampai kayak gini tuh udah berapa puluh tahun ini karet harusnya kalau kira-kira udah mesinnya agak basah gitu dicek ininya ya karetnya kalau udah jelek diganti gitu ya kayaknya tinggal dibersihin dulu lem lemnya dibersihin terus diganti karit yang baru ya oke berada ya ini udah udah kita bersihin ya menurut ya ini kita bersihin lem lem lemnya ini kita bersihin semuanya bersih disini juga udah kita bersihin ini bekas-bekas lemnya di sini bisa ngebersihnya bisa pakai pahat ya nah gini gitu ya jadi lang yang disini bisa pakai pahat juga tuh sininya tapi untuk yang dalam-dalamnya pakai gunting juga bisa ya ya kayak gitu buat ngeriknya nah kalau udah dibersihin pasang karetnya yang baru berada ya nah ini ini baru namanya sil ya sil ya sil ya sil itu kayak gini ya bisa dipijit-pijit ya bisa dipelintir-pelintir ya kalau yang tadi mah digituin potek ya karena dia udah rusak ya nah ini sebelum dipasang kasih oli dulu ya ini masangnya enggak usah pakai lem render ya malah jadi banyak keraknya usah lem leman ya langsung pasang aja sini ini nggak bakalan bocor ya meskipun enggak dilem ya nggak usah dilem-lem ya langsung pasang aja langsung cus pokoknya ini oke sip ya kasih oli sininya oke sini kita kasih oli juga ini juga perlu ya kita kita kasih oli ya Hai nih ceburin aja ke situ ya supaya hai eh dia nanti enggak keras ya bongkar pasangnya tuh gampang ya lancar nggak merusak derat juga ya hidratnya nanti awet Hai gitu yang tadi ya pokoknya kalau kita bongkar bongkar pasang sendiri tuh lebih lebih bagus lah nah kalau bongkar di bongkar nggak bakalan nih segala baut di oli oli in lama-lamain dia kerja gitu kan bengkel mah dia kan cepet-cepet kalau kita ngerjain sendiri kan santai dia bengkel mah dia abone ol